Polihexanide pada dinding sel bakteri dapat merusak struktur biologis bakteri. Jadi luka-luka yang ada biofilmnya, nanti teman-teman semuanya memang pilihan untuk pencucian lukanya adalah yang mengandung PHMP. Keunggulannya, dia sangat toleransi dan sangat baik terhadap kulit non-toxic dan tidak menimbulkan iritasi. Kemudian sifatnya juga sangat hypoallergenis, tidak ada risiko resistensi. Kemudian karena tidak ada risiko resistensi, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena tidak diserap. Kalau tadi yang iodine, tadi sifatnya bisa diserap oleh tubuh, absorpsi. NACL itu bisa juga diserap oleh tubuh. Jadi PHMP itu memang sangat bagus karena dia tidak diserap oleh tubuh. Kemudian tidak menyebabkan inhibisi jaringan granulasi, seperti antiseptik pada umumnya. Ini keunggulan dari PHMP untuk pencucian luka di luka-luka tertentu. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau mencuci luka, kita harus pahami dulu dari ketahanan bakteri tersebut. Bahwa bakteri itu ada ini, dia dilapisi oleh kapsul. Kemudian juga dia bisa jadi berubah bentuk. Saat ini jenis kumannya kan bermacam-macam. Jadi dia bisa jadi berubah bentuk. Jadi kadang-kadang kita memilih untuk cairan, untuk luka-luka yang infeksi, itu kita pilih cairan pencuci luka yang mampu untuk menghilangkan kuman ini. Karena nanti sifat dari bakteri itu dia menyerang, menyerang sel-sel imunitas. Jadi kita harus berperang ini ya, untuk memerangi akuman ini. Jadi kita harus pilih cairan pencuci luka yang memang bisa untuk mengkontrol resistensi bakteri tersebut. Kalau kita mencuci luka, harapannya itu, jadi kita harapannya pasien atau bakterinya itu menjadi terminimalisir. Jadi jangan sampai kita mencuci luka itu menimbulkan bakteri itu berkembang biak. Harapannya kita ingin apa di saat akhir pencucian luka itu adalah tidak ada bakteri. Oke, sampai di sini untuk cairan pencuci luka.